Kembali lagi bersama saya di video ini Kali ini saya ingin mengklarifikasikan Mengenai Ratu Adil yang memiliki pusaka Semar Mesem Dan sekaligus klarifikasi tentang Semar Mesem Ratu Adil bukan saja menjadi rakyat biasa Tapi Ratu Adil masih muda dibilang orang pintar atau orang tua Ternyata itu menggambarkan sosok Ratu Adil Dimana di usianya yang muda Ternyata Ratu Adil itu adalah sosok orang pintar Sosok Pini Tua Sosok paranormal Ya seperti paranormal yang lain Seperti Gisuryawijoyo Kipranalewu Mbah Mijan Anacike dan lainnya lagi Seperti paranormal-paranormal yang lainnya Ternyata Ratu Adil juga merupakan paranormal Walaupun dia masih muda Dan tentunya Ratu Adil juga bisa menarik pusaka Dan Ratu Adil juga tentunya memiliki Koleksi-koleksi pusaka Dan ternyata Salah satu jenis koleksi pusaka yang dimiliki Ratu Adil adalah Semar Mesem Dimana Semar Mesem ini adalah pusaka yang sudah familiar di kalangan masyarakat khususnya Indonesia khususnya Jawa Kenapa dijuluki Semar Mesem Apa benar kodam di dalam pusaka Semar Mesem itu adalah Kiai Semar Jawabannya adalah salah Jawabannya salah Dalam cerita Kodamnya itu bukan Semar Kodamnya adalah energi alam Yang memiliki bentuk manifestasi sendiri Dimana Semar Mesem ini sangat diminati oleh anak-anak muda Karena memiliki daya manfaat untuk mengikat lawan jenis Dimana anak-anak muda masih suka yang namanya Kentu Ngetot Kawin Ya anak-anak muda masih ngerasakan lah Ya namanya anak muda yang namanya anak muda itu Kalau laki-laki masukin manuknya ke dalam Gua berlendir ke dalam tempi Itu kan rasanya enak Ketagihan kan Sama Wanita Anak muda wanita Kalau dia ngerasakan Dimasukin gagang sama laki-laki Rasanya enak Dia nyaman Ya ketagihan Sama Jadi Semar Mesem itu diminati Terutama untuk anak-anak muda Entah laki-laki ataupun perempuan Dan Semar sendiri Tidak pernah berwujud pusaka Karena Semar itu adalah Suatu cerita Sedangkan pusaka Semar Mesem itu hanya Mengambil peluang dari cerita Semar Itu kilasan mengenai Sang Ratu Adria memiliki Semar Mesem Dan klarifikasi Semar Mesem Terima kasih sudah menonton video ini